Pemirsa sempat sepi dari aktivitas hilir mudik barang dan penumpang, Danau Kereng Bengkirai di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah saat ini dimanfaatkan sebagai objek wisata. Sebelumnya, kawasan ini menjadi lokasi bongkar muat kayu yang diambil dari kawasan hutan di sekitarnya. Inilah kawasan yang disebut Danau Kereng Bengkirai yang terdapat di pinggiran Kota Palangkaraya, Ibu Kota, Kalimantan Tengah. Danau Kereng Bengkirai yang tak lain bulu sungai Sebangau ini sebenarnya merupakan alur sungai. Namun, saat musim hujan airnya melimpah sampai menenggelamkan beberapa daratan di sekitarnya, termasuk pohon rasau atau pandan rawa. Keberadaan Danau Kereng Bengkirai ini tidak terlepas dari aktivitas perusahaan kayu puluhan tahun silam. Danau ini saat musim hujan dapat dilayari kapal berukuran besar dan biasanya membawa hasil hutan berupa kayu. Salah seorang warga Kereng Bengkirai yang setiap hari menawarkan jasa kepada pengunjung objek wisata Kereng Bengkirai, mengaku sudah dua tahun terakhir aktivitas di pelabuhan Kereng Bengkirai terhenti. Beruntung saat ini menurutnya, kampung mereka mulai dikunjungi orang dengan objek wisata yang disebut susur Danau Kereng Bengkirai. Di sulapnya Danau Kereng Bengkirai menjadi objek wisata tidak dilewatkan warga sekitar, mereka memanfaatkan kedatangan pengunjung dengan menirikan warung makan dan minum serta menyewakan bebek-bebek fiber sampai perahu bermesin. Kawasan Darau Kereng Bengkirai Kereng Bengkirai berada sekitar 12 km dari pusat kota Palangkaraya masuk dalam wilayah Taman Nasional Sebangau. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Zulkipri Yunus, AI News, melaporkan.